Intro Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan. Kemacetan ini terjadi sepanjang 7 km mulai dari km 162 hingga km 169. Arus mudik yang memadati ruas jalan tol Cikopo, Palimanan hingga mengakibatkan kemacetan panjang diduga akibat penumpukan kendaraan di res area km 166 Jatiwangi di mana bahu jalan yang dipakai oleh para pemudik untuk beristirahat karena overkapasitas di res area tersebut. Jajalan kepolisian Resort Majalengka yang bertugas menggunakan sistem one-way pada jalur B untuk menghindari kemacetan yang berkepanjangan. Para pemudik yang menggunakan bahu jalan di jalur A tersebut hanya diperkenankan beristirahat selama 1 jam untuk menghindari kecelakaan dan kemacetan yang berkepanjangan. Yulianto, salah seorang pemudik tujuan Magelang mengakui bahwa terjadi kemacetan dimulai dari gerbang tol Cikarang Utama dan diperkirakan kemacetan terjadi selama 3 jam. Bahkan sebelum dibuka sistem kontraflow, terjadi kemacetan sepanjang 7 km. Jadi, tadi Bapak mengalami kemacetan nggak Pak? Tidak. Ini luas kemacetan berapa Pak tadi? Jadi, dari gerbang utama, Cikarang Utama itu udah mulai macet. Udah mulai macet. Ini sampai mana tadi Pak? Sampai masuk ke tol Cipali itu Pak. Kekiranya berapa kilometer Pak tadi sepatu kemacetan? Sekitar berapa ya Pak? Maksudnya saya kalau jam itu sekitar 3 jam nggak ya Pak? 3 jam mengalami macetan. Kau di kastor kilometer 166 gimana tadi Pak? 166 mana ya? Oh udah lancar kan? Udah lancar. Lancar. Sampai 166. Tapi kita rasakan terhadap di dalam waktu untuk mengurangi kepadamannya yang di Cikarang Utama. Jadi, supaya harus mulai. Dan tadi malam kita bagi atau kita berbicara. Supaya itu berbicara di bawah. Kita melalui jalan akhirnya dan melalui jalan tol. Bentar tadi. 30 menit. Ya 30 menit ya. Nah, kita berbicara untuk mengurangi supaya cepat di Cikarang Utama. Yulianto berharap mudik pada tahun 2018 ini berbeda dengan tahun kemarin. Dan dapat berjalan dengan lancar, tidak banyak terjadi kecelakaan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata.